Nama Indra Shafri sudah tidak asing bagi dunia sepak bola Indonesia dan penggemar Bali United. Legenda hidup Indonesia ini menjadi pelatih pertama Bali United yang terbentuk tahun 2015. Indra Shafri menangani Bali United mengarungi Torabika Soccer Championship 2016 dan hanya finish di posisi ke-12 klasemen akhir. Kebersamaan Indra Shafri bersama Bali United berakhir awal tahun 2017 karena harus menangani timnas Indonesia U19. Selanjutnya, klub berjuluk Serdadu Tridatu ini ditangani oleh Widodo Cahyono Putra dan memulai debut di Liga 1 kompetisi resmi Indonesia itu, langsung tancap gas mendudukin posisi sebagai runner-up hanya kalah head-to-head dengan Bayangkara FC yang menjadi juara Liga. Nama Bali United mulai diperhitungkan di kancah kasta tertinggi Liga Indonesia itu. Namun, dalam sejarahnya, tentu nama Indra Shafri tak lepas dari Bali United termasuk pembangunan training center pantai Purnama ini, yang rupanya sudah dirancang bos Bali United, Peter Tanuri sejak tahun 2015 lalu. Training center milik Bali United ini dipilih menjadi tempat pemusatan latihan karena mempunyai lapangan dengan standar internasional serta nuansa alam yang baik untuk mental dan psikis pemain. Saya flashback tahun 2015 pertama kali saya ketemu Pak Peter beliau bercita-cita besar membangun klub yang profesional. Beliau ingin membangun tim sukses secara teknis dan juga sukses secara industri, dua-duanya beliau bangun, ungkap pria yang saat ini menjabat sebagai direktur teknik PSSI itu saat dijumpai tribun Bali di training center pantai Purnama belum lama ini. Lanjut, mantan pelatih timnas itu juga memberikan masukan bagi pengusaha sukses, Peter Tanuri, bahwasannya untuk membangun klub profesional ada beberapa aspek yang dipenuhi. Sisi teknis membangun tim profesional harus punya akademi, oleh karena itu perlu memiliki training center untuk berlatih. Tahun 2015 saya pertama kali diberitahu, beliau punya lahan yang awalnya cuma 2 hektare, kemudian berkembang 5 hektare dan sekarang sudah 30 hektare dan akan dibangun 8-11 lapangan dan fasilitas pendukung lainnya, kata Indra. Ini menunukan keseriusan Pak Peter atau Bali United dalam membangun sebuah klub yang benar-benar profesional, imbuhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!